Kediaman jari sekaligus podo pesantren kahuripan Asirotol Mustakim yang iasuh di dusun gempol kecamatan Kabuh, Jombang, kini dijaga polisi dan tentara. Mereka berjaga-jaga, mengantisipasi keadaan tidak diinginkan, menyusul klaim jari yang kontroversial. MOI Jombang menilai jari dan pengikutnya kafir dan sesat karena dia mengaku mendapat wahyu dari Allah untuk melanjutkan tugas kenabian Isa AS dan meluruskan ajaran Nabi Muhammad SAW, apalagi ia mengajarkan syahadat yang berbeda dengan menambahkan kata Wa'isa Habibullah. Jari pun berang, ia menantang MOI Jombang maupun MOI Pusat berdebat untuk membuktikan keyakinannya. Kantor Kementerian Agama Jombang yang telah mengkaji ajaran jari menemukan setidaknya tiga hal yang menyimpang. Syahadat yang berbeda dengan syahadat yang dilakukan oleh umat Islam, ada tambahannya di sisi Asyadu Allah, Asyadu Allah Muhammad Rasulullah, Pak Isyadu Allah, Pak Isyadu Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pada Isyadu Allah ternyata adalah Nabi Isyadu Allah adalah Pak Jari. Yang ketiga adalah mengaku mendapatkan wahyu, mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Iha menambahkan meski menemukan tiga hal menyimpang, Kementerian Agama tidak bisa memfonis sesat tidak hanya ajaran Jari, karena Iberwenang adalah MOI. Jari mengklai mendapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala pada 2005 lalu di Brangkal, Mojokerto saat sholat tahajud sekitar jam 3 pagi. Menurutnya saat itu ia dipanggil Allah dengan sebutan Isa Habibullah atau Isa Kekasih Allah, dan ditugasi untuk meneruskan tugas kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Dan hebatnya lagi, tak tanggung-tanggung, ia pun diminta meluruskan ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Bama Rongo melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.